Oke buat teman-teman para pemirsa dimana berada selamat berjumpa bergambung kembali di jenis saya bersama murubai coy nah ini satu tanaman murubai ini memang sangat mudah dikembang biakan karena apa karena dia batangnya bergetah jadi kalau dikembang biakan melalui setai sangat mudah sekali mengeluarkan akar tetapi di saat musim hujan tetapi kalau ketemu batang yang besar kalau ragu untuk disetai cangkau pun lebih bagus jadi kali ini ada batang murubai yang masih sangat kecil ini akan saya bentuk menjadi suatu tanaman yang bergaya indah itu pun kalau bisa karena membuat gaya bagus itu susah jengankan bagus yang indah itu itu saja menurut saya ya susah karena melalui proses memakan waktu beberapa tahapan demi tahapan menunggu dan menunggu dan merawat dan sebagainya jadi yang sangat vital sekali setelah membuat tanaman koleksi ini ya perawatan tentunya karena kalau sekali tanam dibiarkan begitu saja dalam beberapa bulan bahkan sampai setahun ini tentunya kita akan bingung atau pangling banyak terjadi kawan kenapa kawan itu menanam saat musim hujan setelah itu enggak dirawat sebenarnya tumbuh setelah musim hujan baru ingat sehingga setelah yang dicari tanaman itu masih cuman dia pangling kaget karena apa ya enggak karuan-karuan lagi jadi khususnya buat pemirsa tentunya buat pemula ya yang sama-sama lagi semangat dan belajar membuat tanaman koleksi ini tentunya dasar-dasar itulah yang harus kita pegang teguh karena apa kesemangatan kemauan ketegunan keumutan kesabaran itulah yang menjadi satu kesatuan enggak bisa akan bisa saya kira itu jadi mudah-mudahan rencana dan program ini akan berjalan sesuai dengan harapan kita jadi saya kira itu ini sedikit tanaman apa namanya ini berbaiknya akan saya benduk jahw mana nanti hasilnya oke sama-sama mari kita beraktivitas nah lihat pemotongan ini ini sudah banyak mengeluarkan buah ini sebenarnya tanaman ini sangat mudah sekali untuk mengeluarkan buah apalagi setelah di pruning pruning total maksudnya setelah nanti dia akan tunas barunya dia akan membawa bunga dan sekaligus buah ini inilah ciri-ciri tanaman murba ini sangat apa yang sangat berubah artinya mudah berubah drastis sekali karena justru dengan dipotong ini seharusnya harus melalui proses beberapa tahun kemudian baru tapi ini kenyataan yang satu ini kebetulan kemarin saya kemarin kawan ya ada yang komen kenapa murba lagi proses buah ini kok dibuang semua daunnya katanya apa enggak terganggu proses fotosintetisnya ya sebenarnya betul terganggu tapi kenyataan setelah saya pruning total mengeluarkan tonas baru itu justru dia langsung buah jadi ini nanti barangkali seperti itu ya jadi mudah-mudahan kita berharap tidak jauh beda dengan yang satu batang ini ini sebagai pendampingnya ini sama-sama satu paritas yang murba oke mari kita selesaikan dulu untuk membuat eh tanaman koleksi ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sebenarnya udah hanya bagus yang ini ini udah seimbang dengan yang besar cuman spasinya kelihatan agak terlalu banyak kita harus kita buang harus kita potong selamat menikmati selamat menikmati cuman jangan lupa buat teman-teman untuk mengaitkan atau untuk wearing ini kawat harus diperhatikan jangan sampai menekan atau menggilas mata lembaga tumbuh nanti kalau tergilas oleh wearing kawat otomatis tidak akan tumbuh selamat menikmati 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 yang saya tanam dan hidup nah demikianlah para pemirsa dimana berada khususnya buat teman pemula akhirnya untuk membentuk bunga atau tanaman merupai yang didalam pot ini sudah selesai saya kira itu mari-mari tetap kita tingkatkan imajinasi kita teknologi inovasinya mudah-mudahan berguna bagi yang membutuhkan saya kira itu terima kasih selamat sore dan selamat berpisah terima kasih selamat menikmati selamat menikmati